selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara mencari jari-jari bola jika diketahui volumenya ada dua cara yang akan kita bahas kali ini silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru sekarang kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya perhatikan disini sudah ada gambar sebuah bola dimana diketahui volumenya yaitu 38.808 cm3 yang akan kita hitung adalah jari-jarinya atau yang ditanyakan disini adalah jari-jarinya untuk menghitung volume bola kita menggunakan rumus yaitu volume sama dengan 4 per 3 dikali pi dikali R pangkat 3 nah ini rumus yang dipakai untuk menghitung volume sedangkan pada soal yang ditanyakan adalah jari-jari kita akan hitung jari-jarinya untuk cara yang pertama ini kita akan menyelesaikan cara menghitung jari-jari melalui rumus volume ya jadi kita ikuti rumusnya saja disini tulisannya adalah volume volumenya disini diketahui 38.808 maka disini tuliskan pengganti volume yaitu 38.808 selanjutnya disini sama dengan tuliskan sama dengan kemudian disini 4 per 3 maka disini juga tuliskan 4 per 3 selanjutnya dikali kemudian disini pi untuk pi ada dua ya yang pertama yaitu 22 per 7 sedangkan yang kedua yaitu 3,14 perbedaannya adalah 22 per 7 ini kita gunakan jika jari-jari ataupun diameternya merupakan kelipatan atau jika habis dibagi 7 kemudian untuk pi 3,14 ini kita gunakan jika jari-jari bukan merupakan kelipatan 7 atau tidak bisa habis dibagi 7 yang kita perhatikan disini tidak ada jari-jarinya yang akan kita hitung adalah jari-jari jadi bagaimana cara menentukan pi yang akan kita pakai 22 per 7 atau 3,14 nah disini ada kata yaitu jika habis dibagi 7 maka volumenya ini kita bagi 7 volumenya yaitu 38.808 dibagi 7 kita bagi 7 ya untuk lebih singkat langsung kita hasilkan saja kalian bisa gunakan menggunakan pembagian bersusun ya kalian bisa cek di channel rumah gemar matematika 38.808 dibagi 7 hasilnya adalah 5544 berarti volumenya ini habis dibagi 7 maka karena habis dibagi 7 untuk pi yang kita pakai adalah 22 per 7 kemudian disini dikalikan R pangkat 3 jari-jarinya tidak ada berarti tuliskan kembali dikali R pangkat 3 kita selesaikan turunkan 38.808 kemudian sama dengan ini kita kalikan 4 dikali 22 sama dengan 88 kemudian bawahnya juga kalikan 3 dikali 7 sama dengan 21 sudah selesai bagian ini nah disini juga tinggal turunkan saja dikalikan R pangkat 3 turunkan kembali 38.808 nah ini kita pindah ke kiri menjadi bagi kemudian 88 per 21 disini menjadi sama dengan R pangkat 3 nah disini perhatikan ini adalah pembagian pecahan ya jadi bilangan bulat dibagi pecahan nah jika seperti ini kita ubah terlebih dahulu tuliskan 38.808 kemudian baginya ini berubah menjadi kali selanjutnya pecahan ini dibalik 88 per 21 dibalik menjadi 21 per 88 sama dengan R pangkat 3 38.808 bisa dibagi 88 hasilnya sama dengan 441 sekarang menjadi 441 dikali 21 hasilnya sama dengan 9261 sama dengan R pangkat 3 nah disini perhatikan ini masih R pangkat 3 ya belum jari-jari maka kita ubah jari-jarinya sama dengan atau R sama dengan pangkat 3 pangkat 3 ini berubah menjadi akar pangkat 3 kemudian ini ke dalamnya yaitu menjadi 9261 jadi akar pangkat 3 dari 9261 sekarang kita cari akar pangkat 3 dari 9261 caranya ini adalah perhatikan karena ini akar pangkat 3 maka kita pisahkan 3 angka dari belakang 1 2 3 nah disini kita beri pembatas selanjutnya kalian harus tahu bilangan pangkat 3 ya nah disini perhatikan sudah ada bilangan pangkat 3 dari 1 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3 nah jika sudah mengetahui ini sekarang perhatikan angka yang di depan angka di depan disini adalah angka 9 maka kita cari di bilangan pangkat 3 ini yang hasilnya mendekati 9 hasil yang mendekati 9 disini adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8 kalau 3 pangkat 3 ini 27 jadi sudah lebih ya jadi hanya yang mendekati 9 yang mendekati 9 adalah 8 sekarang ambil angka depannya yaitu 2 tuliskan disini 2 selanjutnya perhatikan angka yang di belakang disini angka belakangnya adalah 1 nah 1 ini kita pangkat 3 kan 1 pangkat 3 hasilnya sama dengan 1 karena disini angkanya cuma satuan hanya satu angka saja maka satu ini kita naikkan ke atas sehingga akar pangkat 3 dari 9261 adalah 21 maka jari-jarinya disini adalah 21 cm nah ini cara yang pertama kita akan masuk ke cara yang kedua cara yang kedua ini akan membuktikan apakah hasilnya nanti sama seperti soal yang pertama ya sekarang kita perhatikan soalnya masih dengan soal yang sama nah disini di cara yang kedua ini kita langsung menggunakan rumus cara mencari jari-jari untuk mencari jari-jari rumusnya adalah R sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali volume dibagi 4 dikali P nah sudah ada seperti ini rumusnya tinggal kita ikuti saja sesuai dengan rumusnya berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali volume volumenya 38.808 berarti menjadi 3 kali 38.808 disini bagi tuliskan bagi kemudian 4 kali pi nah ini kan masih soal yang pertama tadi sudah kita bagi untuk menentukan pi 22 per 7 atau 3,14 karena disini tadi volumenya bisa habis dibagi 7 maka pi yang kita pakai adalah 4 dikali 22 per 7 ya kemudian kita hasilkan akar pangkat 3 dari 3 kali 38.808 hasilnya sama dengan 116.424 kemudian dibagi ini kalikan 4 dikali 22 sama dengan 88 bawahnya per 7 maka jari-jari sama dengan akar pangkat 3 dari nah ini perhatikan ini pembagian bilangan bulat dengan pecahan maka kita ubah terlebih dahulu 116.424 disini baginya berubah menjadi kali selanjutnya ini dibalik 88 per 7 dibalik menjadi 7 per 88 selanjutnya kita hitung jari-jari sama dengan ini bisa dibagi 116.424 bisa dibagi 88 ya hasilnya sama dengan 1323 selanjutnya kalikan 1323 dikali 7 hasilnya sama dengan 9261 maka jari-jarinya adalah akar pangkat 3 dari 9261 tadi sudah kita hitung ya akar pangkat 3 dari 9261 hasilnya sama dengan 21 maka jari-jarinya adalah 21 cm itulah tadi 2 cara untuk menghitung jari-jari bola jika diketahui volumenya menurut kalian mana yang lebih mudah cara pertama atau cara yang kedua silahkan tulis di kolom komentar ya demikianlah pembahasan kita kali ini cara menghitung jari-jari bola jika diketahui volumenya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati Terima kasih.